mengenal huruf J. Huruf J adalah huruf yang menjadikan harokat huruf terakhir isim selahnya di kasro atau kasrotanwin. Huruf yang menjadikan harokat huruf terakhir isim selahnya di kasro atau kasrotanwin. Jadi mohon perhatikan huruf J hanya masuk isim. Hanya bertemu dengan isim. Nanti apa yang terjadi isim yang ditemui huruf terakhirnya jadi kasro atau kasrotanwin. Huruf J hanya bertemu dengan isim. Isim yang ditemui huruf terakhirnya jadi kasro atau kasrotanwin. Di antara huruf J yaitu, huruf J hanya banyak, disini disebutkan empat yang sering digunakan. Yaitu apa saja, yaitu ala yang artinya di atas, ila ke atau kepada, min dari, fi di atau di dalam. Kita lihat contoh penggunaannya. Harokat pada al-masjid, asuk, al-masjid, di kasro huruf terakhirnya karena didoli huruf J. Kita lihat al-masjid, asalnya al-masjid, di zumah huruf terakhir. Kemasukan huruf J jadi fil-baiti, baiti kasro. Al-maktabu, kemasukan huruf J alam jadi al-al-maktabi. Al-masjid, kemasukan huruf J alam jadi al-masjid. Al-sariru, kemasukan huruf J alam jadi al-asariri. Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS Terima kasih telah menonton!